Assalamualaikum Verdi Waalaikumsalam ya Sebelumnya minalai zunofa izin ya Oh iya minalai zunofa izin Selamat lebaran 14.41 Hijri ya Dan kemarin kamu mudik gak sih di? Enggak Enggak gak mudik Enggak gak mudik Tetep di Garut aja Aku juga gak mudik karena Ya biasanya keadaan kayak gini Gak boleh mudik dulu Jadi stand by di Garut Kalau kamu juga stand by di Garut Tapi semuanya kalau gue kumpul Stand by di Garut Biasanya sodara-sodara sih yang datang ke Garut Karena memang keluarga kakek neneknya di Garut Cuman gak bisa kumpul sekarang Gak bisa kumpul? Gak bisa kumpul rame-rame gitu kan ya Aku pikir tuh kalian kumpul Terus kalian jalan-jalan gitu kan Enggak juga ya Tapi tau gak sih pas kemarin tuh Lebaran di Garut tuh kan Banyak ya maksudnya orang yang biasanya mudik ke Garut Dan mereka masih pada mudik ke Garut Terus sebelum lebaran pun Daerah pengkolan masih rame banget Iya emang emang Karena Kayak gak ada matinya gitu pengkolan itu Emang bener-bener Dari dulu rame banget kayak gitu Apa setiap lebaran aja sih? Gak ada matinya pengkolan itu Sebetulnya punya perjalanan panjang ya Punya perjalanan panjang Jadi meskipun sekarang banyak tempat-tempat keramaian lain di Garut Tapi tetep pengkolan tetep rame gitu Tetep rame, tetep didatengin orang Nah itu memang hasil sejarah panjang gitu Nah jadi kalau misalnya kita bicara masa lalu pengkolan Kita bisa merujuk ke dua pembahasan tentang Garut Misalnya yang pertama Sulaiman Anggap Raja Dia pernah meneliti Garut Terus menulis tentang Garut Judulnya sejarah Garut dari masa ke masa Terus yang kedua Yang cukup komprehensif juga Ada Punto Sofianto Dia meneliti Garut juga Kehidupan masyarakat Garut Keseluruhan Atau cuma daerah-daerah situ doang? Dia penelitian itu terutama tesisnya ya Tesisnya waktu di Universitas Indonesia Nah dia melihat perkembangan kota Nah jadi kalau misalnya kita mau bahas pengkolan Kita akan mendapat banyak informasi dari penelitian Pak Akuto Sofianto itu Karena pendekatannya adalah sejarah kota Nah karena pengkolan bagian dari kota Garut Beliau gak melepaskan itu dari sejarah Garut Pembahasannya panjang banget Jadi kalau misalnya dari buku Pak Akuto itu Kita bisa melihat Eksisnya pengkolan Itu lahir bersamaan Dengan perpindahan ibu kota kabupaten Limbangan waktu itu Oh iya iya betul ya Pernah pindah dari Limbangan terus ke Kabupaten Garut yang sekarang Iya pernah Oh dan kalau langsung eksis gitu langsung rame banget atau gimana? Enggak juga sih Itu juga proses ya Proses panjang Kurang lebih perjalanannya satu abad 100 tahun Oh lama bang Bisa rame seperti itu Kan perpindahan ibu kota itu mulai 1813 ya 1813 itu mulai dibangun fasilitas infrastruktur kota gitu ya Kalau misalnya kita lihat Ya mulai dari alun-alun, kantor bupati, masjid agung, penjara, kantor asisten residen Dan fasilitas-fasilitas lainnya Nah salah satunya adalah Yang memanjang dari alun-alun ke arah timur Itu jadi pemukiman awal Masyarakat Garut Yang kita kenal sekarang sebagai kawasan pengkolan gitu Nah itu kurang lebih pembangunannya sekitar 1813 sampai 1821 Pembangunan infrastruktur itu Nah cuman memang belum rame gitu Zaman dulu tuh Belum rame Karena disitu juga masih ya diduga masih hutan belantara gitu Jadi baru sejumlah orang lah yang pindah ke situ Oke Nah perjalanan panjang sekitar 100 tahun pengkolan baru bisa rame Baru bisa rame Dan apa dari dulu pengkolan tuh tempat perekonomian atau perdagangan Atau gimana sih kan kita tahu orang biasanya belanja Atau mereka mau identiknya Garut Kota Itu ada di pengkolan kan Apa dari dulu emang tentang ekonomi sama perdagangan Atau misalkan ada sejarah lain kah gitu Kalau perkembangan awal memang ekonomi ya Ekonomi dan perdagangan disitu Nah terutama digerakkan oleh masyarakat etnis Tionghoa Mereka banyak Kemudian banyak membuka toko disitu Oh jadi yang awal membuka itu adalah etnis Tionghoa Atau misalkan pas mereka pindah ke Limbangan tuh Pengkolan udah banyak aja sama etnis Tionghoa Sebetulnya Awal mulanya disitu Ya diduga pemukiman biasa gitu ya Diduga pemukiman biasa Dan disitu juga gak cuman orang-orang Tionghoa ya Jadi ada orang Eropa, orang Arab, India Buka toko disitu Tapi kemudian yang mendominasi adalah orang-orang Tionghoa gitu ya Kalau misalnya berbicara tentang etnis Tionghoa di Garut Dan kemudian proses kedatangannya Proses kedatangannya Orang Tionghoa atau orang dari Cina Daratan ke Hindia Belanda Itu bisa dirujuk dari dua Saya pakenya dua sumber sih Sumber yang pertama misalnya menurut Leo Suryadin apa Bukunya Negara dan Etnis Tionghoa Nah disitu dijelaskan bahwa Ketika pembukaan ibu kota baru Ketika ibu kota baru Orang-orang etnis Tionghoa mulai masuk ke situ Tapi belum banyak gitu Di awal-awal itu belum banyak Karena menurut Leo Suryadinata Ada dua peraturan penting dari pemerintah kolonial Yang pertama weakened stelsel Dan kedua patient stelsel Weekend stelsel itu pengaturan pemukiman Pengaturan pemukiman Jadi orang Tionghoa Tidak bisa bermukim di mana saja Nah waktu itu yang diperuntukkan di Garut Sebagai pemukiman mereka adalah di Sukaregang Hilir Hilir itu ke daerah mana? Sukaregang Hilir itu Ya kalau sekarang sekitar Ciwalen Sukaregang Hilir di situ Nah jadi mereka fokus di situ Untuk pemukiman Kemudian untuk patient stelsel itu Pas surat izin jalan Jadi dia kalau mau pergi-pergian juga harus punya izin Semua warga di situ? Untuk etnis Tionghoa Contoh etnis Tionghoa Terutama gitu ya Tidak bisa kemana-mana Tanpa surat izin Ini era apa sih? Zaman sekarang? Pertengahan abad ke-19 Tahun 1800-an Orang-orang Tionghoa udah-udah ada di Garut gitu ya Nah cuma kemudian Peraturan itu dihapus Sekitar tahun 1920-an Nah ketika dihapus Etnis-etnis Tionghoa dari Ciwalen dan sekitarnya Itu kemudian Bebas bermukim di mana aja Dan kemudian Ya mereka juga semakin banyak Populasinya Karena ya punya anak Kemudian punya cucu Nah yang tadinya cuma di daerah Ciwalen atau sekalegang hilir Perlahan-lahan menyebar tuh Ada yang di Jalan Cileduk Ya kawasan Pengkolan sekarang Kawasan Mandala Giri, Guntur Oh iya Daerah-daerah situ Terus juga Pemerintah kolonial waktu itu mendorong Akhir abad ke-19 tahun 1880-an Pemerintah kolonial udah membuka diri Untuk pengusaha asing Buat berusaha di India Belanda Jadi Investasi lah ya Jadi orang-orang Tionghoa baru Yang baru datang Itu juga berdatangan banyak banget Salah satunya juga ke Garut Jadi mulai itu rame banget Dan mulai dari situ Barulah perekonomian melaju pesat gitu Iya karena orang-orang yang Kemudian tinggal di Guintur, Mandala Giri Terus di kawasan Pengkolan, Cileduk juga Ya karena memang secara tradisi Mereka berdagang ya Jadi banyak juga mereka membuka toko Di situ Oh iya Kalau yang aku tahu Ada kopek Guan ya Ada Yang sih itu emang At least yang lo yang bikin Selain itu Masih ada gak sih yang eksis sampai sekarang? Yang eksis sampai sekarang Ada toko Ekbau mungkin Toko apa tuh? Toko Ekbau di Belokan yang mau ke Cilduk Itu ada toko Ekbau Bisa jelasin gak? Agak jelasin itu toko masa makanan kah? Atau apakah? Ada Ada ya dua toko lah ya Yang terkenal Yang satunya kopek Guan Ada juga topa Ekbau ya Nah dulu itu Kopek Guan tuh Memang Produksi roti ya Roti bagelen Roti bagelen Kemudian kalau Ekbau tuh Kebutuhan sehari-hari Seperti beras, terigu, kopi gitu kan Nah dan spesialnya Mereka mendapat hak supply Jadi Jadi orang-orang Belanda kan Mereka butuh Apa ya namanya Kebutuhan sehari-hari yang Yang berkualitas lah gitu ya Kemudian ada orang-orang Yang bekerja di perkabunan Misalnya Mereka juga untuk Bahan sehari-hari Disupply gitu kan Nah Yang 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 bisa men-supplynya Adalah Ya diantaranya dua toko itu Jadi mereka kayak distributor gitu gak sih? Hmm Atau pusatnya Gudangnya Nanti orang-orang baru beli kesitu Baru nanti mereka jualan di warung-warung kecil gitu gak? Hmm Enggak juga sih Enggak juga Jadi Mereka memang Memang produksi roti Gitu kan Dan Dan roti itu juga Kalau Yang dugaan saya gitu ya Roti berkualitas Jadi Roti Kopek Goan itu sering di Jadikan favorit sarapan buat Orang-orang Yang jaman dulu Sampai jaman sekarang Sampai sekarang juga Memang kualitasnya masih bagus ya Masih bagus ya Masih bagus ya Tapi keren banget sih Kan sekarang udah ada cafe-nya juga ya Hmm Betul Jadi orang-orang yang Kayak turis-turis Atau Terus loh Kalo mau pun turis internasional Kalo misalnya datang kelar Bisa datang kelar Terus Ngomongin tentang pengkolan ya dia Kan Biasanya kita tuh Aku ataupun temen-temen Ngedengar kata pengkolan tuh Berarti garut kota Sebenernya kata pengkolan sendiri tuh apa Dan sebenernya di daerah mana sih Daerah mana aja gitu Yang bisa di pengkolan Iya Kalo misalnya anak-anak muda Nih ya Ke pengkolan Terus Terus Melihat Melihat situasi Pengkolan gitu ya Itu kan lurusan tuh Lurusan Iya lurusan Jadi Lurusan Lurukan Bisa Ya Mindset Orang-orang Garut Melihat pengkolan tuh Pasti Dari lurusan Kantor pos Sampai ke Pos terba asial Misalnya Selurusan itu kan Itu yang paling rame banget Itu kan lurusan Terus kenapa Kok disebutnya pengkolan Banyak juga disitu Pengkolan Cuman Kok jadi itu Gitu namanya Gimana sih Kalo secara Mitos sih Banyak ya Yang berkembang Bahwa katanya Yang nyebut pengkolan tuh Misalnya Pengkolan tuh Kawasan ekonomi Dan banyak pokok Nah kemudian Orang-orang tuh Kalo jalan disitu Pasti pengennya mengkol Mengkol Ketoko Masuk-ketoko Gitu maksudnya Ya itu mitos Meskipun gak Gak tau ya Itu bener atau enggak Itu mitos Salah satu mitos aja sih Tapi kemudian Dapet Aku dapet Data Jadi dari Dari Salah satu Apa Sebuah peta gitu ya Kat Pandegarut Inhetiar 1895 Di peta itu Ditulis Ada 36 Kampung Awal Yang berdiri Di sekitaran Kota itu Nah salah satu Kampungnya Namanya Kampung Pengkolan Oh Itu Jaman dulu Atau Jaman sekarang Juga masih ada Kalau Sekarang sih Itu Udah masuk Udah masuk Apa ya Udah masuk Kelurahan Pakwon Kalau gak salah Cuman Kalau dulu Itu namanya Kampung Pengkolan Jadi Batasnya tuh Antara Jalan Siladu Jalan Ahmadiyani Jalan Rata Yuda Sama Jalan Gunung Putri Nah Satu wilayah Yang disekitari oleh Jalan-jalan itu Itu dulunya Kampung Pengkolan Saya dapet itu Nah tapi juga Kemudian Kalau Kita pikir-pikir lagi Itu Kampungnya Kenapa disebut Kampung Pengkolan Nah Pada akhirnya Kita bisa memakai Tradisi Lisan Meskipun itu juga Belum tentu Benar ya Misalnya Pak Budi Suhardiman Dan Pak Darpan Pernah bikin Satu Buku Judulnya Sepertar Garut Di buku itu Dibahas gitu Pengkolan Jadi Kenapa disebut Pengkolan Karena Dulu Titik Yang paling ramai Itu Daerah ramai Itu daerah ramai Semuanya Tapi Ada satu titik Yang paling ramai Itu adalah Titik Pengkolan tuh Yang pengkolan Yang mau ke Jalan Celeduk Mana nih Daerah bioskop Atau ceplak Enggak Apa Pengkolan Dari Dari Amadiyari Ke Celeduk Depan Toko Epo itu Itu Katanya dulu Jadi Tempat paling ramai Jadi Makanya orang-orang Sering sebut itu Pengkolan Dan akhirnya Dijadikan Nama Ampung Dan masih Trend Sampai sekarang ya Masih trend Karena terus Diwariskan gitu ya Dari Dari generasi Ke generasi Bahwa Itu Pengkolan Selain belanja Aku gak tau nih ya Sebenernya Kalau cowok ke pengkolan Itu ngapain Nah buat kamu sendiri Apa yang kamu cari Pas kamu pertama Dateng ke pengkolan Kalau sekarang Sama aja sih ya Lihat-lihat Lihat-lihat Mungkin ada Satu atau dua hal Yang bisa dibeli Misalnya Kalau sekarang ya Cuman kalau dulu Sempet ke pengkolan itu Pengen nonton Nonton? Hah? Iya pengen nonton Kenapa bioskop? Karena Yang uniknya Selurusan Jalan Pengkolan itu Yang sekarang Di Disebut Jalan Ahmadiyani Di selurusan Jalan itu Letak semua Bioskop Lawas di Garut Wow Dan yang aku tau Cuman di daerah Yang masuk Kedeket toko AA Itu loh Itu bioskop lawas terakhir Jadi bioskop lawas terakhir Itu sebetulnya Ada lima Cuman Yang terkenal Empat Nah yang Empat terkenal itu Semuanya ada Di selurusan jalan itu Yang pertama berdiri Odeon Sekarang jadi bioskop Cikurai Dan itu juga Memang udah 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 gak ada Sudah Gak beroperasi Terus Yang kedua Ada Bioskop Sumber Sari Di pinggir SMP 4 Garut Ada bioskop Itu bioskop dulu Dulunya bioskop Jung Hua Milik yayasan Orang-orang Jung Hua Cuman Kemudian Jadi bioskop Sumber Sari Yang ketiga Bioskop Garut Theater Yang mana? Garut Theater Kamu suka main Ke ini gak? Ke Balai Paminton Iya Itu dulu Garut Theater Bioskop dulu Itu dulu bioskop Jadi dari awalnya Cuman bioskop Miss Bar Tanpa atap Jadi kalau Bioskop Ada kursi gak sih? Ada Ada kursi Ada layar Biasa Kalau pas pertama Mokos itu betul-betul gedung Kosong Tapi belum jadi balai Paminton Dulu Dulunya Miss Bar Dan kemudian Ada punya gedung Nah yang terakhir Yang terakhir Yang suka kamu kunjungi Yang bioskop Intan itu Intan Sinaplug itu Bioskop Lawas terakhir Nah jadi Selain belanja Juga Nonton Memang tetap Puset perekonomian Tetap sih Perekonomian dan hiburan Dan hiburan Intan orang-orang Pasti datang Pusetnya ke situ Dan emang keren banget ya Maksudnya Dari zaman dulu Dia eksis Terus kuat banget Dan sampai sekarang Masih tidak Terkalahkan gitu Meskipun Orang-orang Pernah dipindah-pindahin kan Contohnya kayak PKL Dia dulu pernah pindah Ke daerah Gedung PKL lah Terus sudah kemana lagi Tapi sekarang masih kuat Yang keren Gitu dulu kali ini Keren banget Pembahasan tentang pengkolan Dan Ya mungkin nanti Kedepannya Kita bisa jalan-jalan Di pengkolan itu Terus kayak Ngeliat-ngeliat Apa ya Kayak Gedung-gedung sejarah yang lama Atau toko-toko yang lama Kayaknya bakal keren banget Tapi boleh mungkin Apa ya Penyampaian kesan terakhir Oh boleh Boleh banget Jadi Kalau menurut Kalau menurut aku ya Kalau menurut aku Pengkolan itu Jadi semacam Panggung Yang pertama Jadi semacam panggung Jadi Tempat kita Menonton Pertunjukan gitu Nah Pertunjukan yang Disampilkan di Pengkolan adalah Pertunjukan tentang Keberagaman Tentang keberagaman Fitnis Status sosial Dan Banyak Banyak hal lain Karena disitu juga Simbol Keanekaragaman Etnis Budaya Garut Bahkan dari dulu Jadi kalau misalnya Sekarang kita melihat Orang-orang Garut itu Cuman Misalnya Orang Sunda Tapi ternyata Enggak juga Dulu Garut Jadi pertemuan Berbagai macam Rasbangsa Arab Tionghoa India Eropa Dan Orang Kita orang Sunda Macem-macem Itu bisa dilihat Di Pengkolan Itu yang pertama Panggung Dan yang kedua Itu jadi Heritage Sebetulnya Dengan kita Datang ke pengkolan Sebetulnya kita Sedang Menyaksikan Sisa-sisa Masa lalu Iya Sisa-sisa Masa lalu Jadi sebetulnya Pengkolan ini Kemudian Harus jadi Perhatian Juga Banyak orang Yang melihat Pengkolan Hanya sekedar Pusat ekonomi Misalnya Hanya sebatas itu Tapi Sebetulnya itu Apa ya Saksi bisu Perkembangan Kota Garut yang sekarang Dari masa Kemasa Dan Ya sebetulnya Harus Harus kita jaga Gitu Harus kita jaga Gitu sih Jadi memang Berkembangan Anak muda tuh Jangan cuman Kayak belanja Doang Tapi Kalo misalkan Mereka peka Ternyata sih Gedung-gedung Yang Atau bangun-bangunan Yang ada disitu Itu heritage Ya sebenarnya Itu Itu heritage Karena memang Apa ya Banyak Mayoritas Orang-orang Tionghoa Disitu Terus juga Mereka buka toko Sisa-sisanya Sisa eksistensinya Masih bisa Kita lihat Di sepanjang Pengkolan Beberapa Toko Toko lama Dengan berbagai Pernak-pernik Tionghoanya Bahkan ada yang Masih Menyimpan dupa Di depan Tokonya itu Dan kemudian Simbol-simbol Semacam Yin dan Yang Gitu Itu masih Bisa kita temukan Di pengkolan Makanya Kemudian Ketika masa kolonial Karena banyak orang Tionghoa disitu Jadi disebut Ya diberi nama lah Oleh komunita kolonial Itu jalan Chinese First Strat Chinese First Strat itu Ke Chinese Town Ya Jalan Cina gitu Dan memang Karena itu Sampai sekarang juga Bisa dikatakan Sebagai Pecinanya Garut Ya pecinanya Betul Keren 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 Itu tadi Berlang kita bareng Verdi Tentang pengkolan Dan mungkin Nanti ke depannya Bisa langsung Jalan-jalan Sama Verdi Buat ngeliat Gimana sih Keindahannya Heritage Garut Yang masih bertahan Sampai sekarang Dan itu Jadi pusat Keramaiannya Kota Garut Dari sejak Jaman Kolonial Belanda Sampai Jaman modern Sekarang Bye-bye Preview Terima kasih telah menonton